Pemirsa saat ini KPK sedang menggelar konferensi pers, salah satunya termasuk klarifikasi menjelaskan penanganan kasus pembelian lahan sumber waras. Kita akan langsung ikuti jalannya konvers. Ya, akibat dari pemerintahan di luar yang sudah rame, kemudian kita minta paparan tanggal 28. Nah, dari paparan itu kemudian kita masih memang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Ya, jadi mungkin saudara juga sudah mendengar, sudah ada 33 orang yang kita panggil di dalam rangka memperdalam penyelidikan itu. Dan sampai hari ini kita masih mendalami terus, oleh karena itu gambarannya bukan kok, apa, yang lain setuju kemudian bubasa harga, setuju tidak. Kita selalu satu, sepaham tidak ada perbedaan pendapat di antara kami berlima. Dan memang untuk kasus itu masih perlu penyelidikan lebih lanjut, jadi kami belum menentukan apa-apa. Itu yang terkait dengan pemberitaan mengenai sumber waras. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan LHKPN kalau nggak salah ya. Sampai hari ini dari DPR sudah berapa persen, sih? 62. Baru sudah 62 persen, dan memang itu yang kemudian kami terima saat ini. Dan memang kalau LHKPN kan kita total tingkat LHKPN DPR ini periode 2014-2020 sampai hari ini 62,75 persen. Itu mungkin yang saya sampaikan untuk klarifikasi. Kemudian kalau yang kita terima tadi, untuk sebagaimana yang Anda ketahui, tadi Pansus DPR untuk pelindung ya, itu datang ke kita, kita terima data itu. Sebelumnya kita sudah melangkah ke penyelidikan untuk kasus yang lain, kasus yang QCC ya. Nah, kemudian dengan tambahnya tadi, itu pasti masuk ke Dumas dulu, nanti dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kalau kemudian ditemukan ala bukti, kemudian bisa diakumulasikan dengan kasus yang sudah ditatangani. Begini itu ya. Oke. Ya, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Kalau misalnya memang tidak ada perbedaan pendapat di antara pimpinan, setelah mendengar keparahan itu, selain penyelidikan lebih lanjut, sebenarnya untuk tingkatan pihak yang layak, yang dari pertanggung jawaban secara hukum itu, apakah memang levelnya S1 atau misalnya belum-belah tidak sampai atau bagaimana? Ya, kita masih memperdalam, jadi siapapun yang kita panggil. Bahkan kalau ada tawaran dari, saya dengar Pak Romli menawarkan ada berapa ahli, 350 ahli mau direkrut untuk membantu KPL, ya silakan saja. Kita welcome kalau memang dibantu itu ya. Pak, aku satu lagi soal sumber waris. Besok Jumat itu kan jisunya ada tokoh-tokoh agama yang mendapatkan KPK, seribu orang katanya untuk mendesak KPK, pertama mentersanggalkan ahok, kemudian yang kedua menyatakan bahwa kasus ini layak menerima kepenyidikan. Bagaimana KPK melihat desakan-desakan masyarakat ya, cenderung politis, dan melihat KPK cenderung politis untuk berusaha menyelamatkan ahok gitu, Pak? Oh enggak, enggak. Kita langkahnya bukan politik, sama sekali bukan politik. Jadi, ya kita tetap dijalur yang bukan politik saja, kita jalur penegahan hukum. Apapun data yang kita dapatkan, sebagai dasar kita menentukan langkah lebih lanjir. Kalau ada 203 konten IPR yang belum melaporkan LHKPN, dan itu apa saksi dari KPK, terus apakah ada kasus, ada misalkan ada terangka korupsi, tapi LHKPN-nya belum dilaporkan begitu, Pak? Kalau LHKPN kan memang tidak ada sanksi pidananya, kan? Jadi, sanksinya ya lingkungan di mana dia berada, sanksinya sanksi yang administrasi. Jadi, enggak ada langsung sanksi pidana untuk LHKPN. Nanti kalau kita punya undang-undang baru mungkin. Pak Agus, apa benar KPK sudah menelusuri aset ahok dan keluarga-keluarganya atau misalnya rekeningnya katanya ada aliran dari uang kasih sumber waras dengan nomor rekeningnya? Ya, kami tidak bisa membuka itu di sini lah. Kami sudah melakukan banyak hal, kita sudah bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk di dalamnya PPATK, tapi kan tidak saya buka untuk Anda di sini ya. Artinya ada penerimaan ya dari pihak? Saya tidak bilang begitu ya. Tapi Pak Agus, saya melanjutkan soal peribahan tadi. Kalau misalnya unsur yang dicari kan penyelakuan keundangan, sehingga menurutkan kewangan darah, menurut data yang ditulma KPK dan PPK itu, berapa sih sebenarnya kerugian negara eksportalnya dari kasus sumber waras itu Pak? Kita masih mendalami terus, jadi saya belum bisa menentukan itu. Tapi potensi penyelakuan kewenangan itu ada Pak Agus? Ya kalau sudah ada potensinya kan sudah kita naikkan. Memisah itu tadi konferensi pers yang digelar oleh KPK dan tadi berbicara Ketua KPK Agus Raharjo yang mengklarifikasi soal penanganan kasus sumber waras, sejauh ini sudah ada 33 orang yang dipanggil, tetapi KPK meyakinkan bahwa sampai saat ini kasusnya masih dalam status penyelidikan. Dan juga KPK meyakinkan bahwa seluruh komisioner KPK sepaham dalam menangani kasus ini, termasuk untuk mengklarifikasi isu yang sebelumnya beredar, bahwa Basaria Panjaitan sempat mengatakan tidak setuju untuk melanjutkan kasus ini. Terkait soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Agus Raharjo mengatakan sejak tahun 2014 hingga 2016, memang ada 62,75 persen penyelenggara negara yang belum melaporkan harta kekayaannya. Ini terkait dengan isu bahwa KPK akan berbicara mengenai sanksi apa yang kira-kira akan dikenakan agar pejabat negara lebih patuh untuk melaporkan harta kekayaan mereka. Sementara yang terakhir, Agus Raharjo berbicara tentang pansus Pelindo II yang baru saja datang ke gedung KPK dan diterima oleh KPK. Pemirsa itu tadi sedikit review tentang apa yang diungkapkan oleh Ketua KPK Agus Raharjo.